Halo sahabat KompasTV, kembali kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 10 Maret 2022, bersama saya Somba Melenia di Top TV KompasTV. Berita pertama, serangan militer Rusia ke Ukraina masih berlangsung. Terbaru, serangan udara Rusia menghantam rumah sakit anak di Mariupol, Ukraina. Serangan udara Rusia hantam bangunan rumah sakit anak. Salah satu yang menjadi target adalah bangsal persalinan. Belasan orang terluka akibat serangan tersebut termasuk wanita pasien persalinan. Presiden Ukraina kutuk Rusia akibat serangan yang dimilai biadad tersebut. Aviabomba na pologowy budino, ce ostaftochny dokas, dokas togo shchobit buwajze genocid Ukraina. Jepang, kalian tidak bisa mengatakan bahwa, yang terjadi di Ukraina. Yang terjadi di Ukraina. Yang terjadi di Ukraina. Yang terjadi di Ukraina. Beralih ke berita selanjutnya, publik akhirnya mengetahui pasti sosok kepala otorita ibu kota negara atau IKN. Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN. Bambang akan menjabat kepala otorita IKN selama lima tahun. Ia yang kemudian akan memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara di penajam pasar utara. Keberita terakhir, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada kamisian. Air Langga didampingi pengurus DPP Golkar, tiba di Nasdem Tower Gondang di Jakarta Pusat pada kamisian. Diskusi selama tiga jam lebih itu, membahas kelangkaan minyak goreng dan langkah pemerintah kedepannya. Pertemuan juga menyamakan sikap antar kedua partai atas wacana mundurnya pelaksanaan pemilu. Baiklah Sobat Kompositi, itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel KomposTV. Saya Senemrinya, komit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.